Sebenarnya begini ya, bukan buruk, bukan ini, tapi kita semua kemarin ini masih merabar-rabar mencari format-format yang pas. Gubernur Kepulauan Riau Kepri, Ansar Ahmad, membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang Batam karena komunikasi yang buruk seperti yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo. Ansar menilai konflik yang terjadi sebenarnya karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga. Saat ini Pemda disampaikannya belum mendapatkan format dan angka yang pas untuk merelokasi warga. Sebab nantinya badan pengusahaan BP Batam yang akan membelanjakan. Dia menambahkan jika sudah mendapatkan formulasinya, tentunya ke depan kegiatan sosialisasi yang dilakukan akan tepat sasaran dan masif. Ansar juga berharap agar pemerintah pusat segera mengerimkan tim fasilitator untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eko City ini. Meski membantah ucapan Presiden Jokowi, Gubernur Kepri itu mendukung penuh upaya BP Batam untuk menyelesaikan pengembangan kawasan Eko City di Pulau Rempang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya sebenarnya begini ya, bukan buruk, bukan ini, tidak. Tapi kita semua kemarin ini masih merabar-rabar mencari, mencari format-format yang pas gitu ya. Angka-angka yang pas. Karena kan BP Batam yang akan nanti membelanjakan ruang ini ya Pak Rudi ya. Maka mesti ada referensi-referensi hukum yang bisa menjaminiti semua. Nah makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif ya. Mudah-mudahan ke depan ini lebih kondusif dan tidak terjadi lagi persoalan-persoalan seperti yang lalu. Kita juga akan berkomunikasi terus bersama pemerintah pusat. Dan kalau pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator nanti bersama-sama kita. Supaya ini kolaborasinya lengkap dari pemerintah pusat, provinsi, kota Batam dan BP Batam. Maka saya kira satu demi satu apa yang menjadi keraguan-keraguan masyarakat. Ya bisa kita jawab bersama. Dan ini komitmen saya, Hortong Binda, Ketua DPRD bersama Kepala BP Batam akan mengawal ini ke depan perjalanan pengembangan masyarakat ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu saja. Terima kasih.